Pemirsa partisipasi pemilih merupakan komitmen bagi penyelenggara pemilu. Bahkan KPU Tanja Barat masih memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melakukan pindah milih dari TPS asal sesuai KTP. Dikarenakan memberikan hak suara merupakan hak warga Indonesia pada pencoblokasan 14 Februari mendatang. Berbagai tahapan pemilu 2024 telah dilakukan KPU seluruh Indonesia. Begitu pula KPU Tanja Barat memberikan kesempatan bagi pemilih yang pindah tempat pemungutan suara atau TPS. Pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Data terakhir yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Tanja Barat pada 8 Januari 2024 ini. Terdapat 1.123 yang mengurus pindah milih dari TPS asal. Di antaranya 609 mereka yang masuk sedangkan yang keluar dari TPS asal mencapai 523. Sebagian besar yang mengurus pindah milih ini dengan alasan pindah domisili dan bekerja. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tanja Barat M. Ilyas membenarkan. Jika setelah DPT ditetapkan, pemilih mengurus pindah milih akan berakhir pada 15 Januari mendatang. Namun KPU memberikan kesempatan pindah milih bagi 4 kategori warga. Yakni pemilih yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Kemudian tahanan lapas, korban bencana alam dan pekerja yang bertugas di luar TPS asal. Diberi waktu 7 hari jelang pemungutan suara masih bisa melakukan pindah milih. Sehingga saat ini kami memasuki tahapan proses DPTB yaitu pemilih pindahan. Dimana khusus untuk di Kabupaten Tanja Barat itu ada pemilih DPTB masuk sebanyak 609 pemilih. Yang terbanyak itu ada di Kecamatan Getara yaitu 153 pemilih. Kemudian Tunggak Lilir ada 127 pemilih dan Bramitam ada 106 pemilih. Kemudian yang kedua ada DPTB itu pindah keluar. Artinya dari Tanjung Barat pemilih di tempat lain di luar Tanjung Barat sebesar atau sebanyak 523 pemilih. Yang ini juga terbanyak itu ada di Tunggak Lilir 105 pemilih, kemudian Tebing Tinggi ada 69 pemilih dan di Betara ada 61 pemilih. Lebih lanjut Ilyas menambahkan KPU bersama jajaran di tingkat kecamatan dan desa terus kencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Calon pemilih yang berhak pindah milih selain 4 kategori yang telah disampaikan sebelumnya, yakni penyandang disabilitas yang dirawat di pantai sosial. Kemudian warga yang menjalani rehabilitasi narkopa, bekerja di luar domisili, tugas pelajar dan pindah domisili.